Masih langsung dari Anda Pak, sekali lagi penangkapan Menteri KKP sudah benarkah? Jam berapa ditangkapnya dini hari tadi? Baik, dan dengar semuanya bahwa benar KPK mengamankan sejumlah pihak ya tadi malam Mas Erwin dini hari di wilayah Jakarta. Tentu saat ini adalah masih dalam proses penyelidikan oleh KPK. Jadi beberapa pihak tersebut yang diamankan oleh KPK masih dilakukan pemeriksaan di gedung merah putih KPK. Baik, kira-kira Pak ini nanti kalau kita berbicara mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan jalannya akan berapa lama dan proses-prosesnya akan seperti apa Pak yang perlu kita pahamin itu kasusnya di Prabowo. Iya, baik Mas Erwin. Jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang tentu karena ini adalah kegiatan tangkap tangan maka KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap gitu Mas Erwin. Jadi ini adalah masih proses penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik di mana memeriksa atau meminta keterangan ke sejumlah pihak atau pihak-pihak tertentu yang diamankan tersebut dalam rangka untuk mencari apakah kemudian ada peristiwa pidana gitu. Diduga peristiwa pidana. Tentu karena ini adalah berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima kemudian tidak lanjutkan. Nah, 1x24 jam kemudian ketika kemudian memang dari keterangan beberapa pihak tersebut ada indikasi peristiwa pidana tentu bisa dinaikkan menjadi proses penyelidikan dan nanti akan dicari siapa yang bisa ditanggung jawabkan secara hukum. Artinya bisa ditanggung sebagai tersangka. Prosesnya demikian begitu Mas Erwin. Ya, Pak Ali Fikri sebagai gambaran bagai kami seperti apa kronologi penangkapan Menteri KKP apakah ketika melakukan lawatan di Amerika Serikat juga sebenarnya Pak Edi Prabowo ini sudah masuk ke dalam dalam tanda kutip pantauan KPK? Iya, jadi Mas Erwin ini adalah bagian dari permintaan keterangan yang nanti akan digali yang sedang berproses saat ini. Jadi sampai pagi ini atau sampai saat ini tentu kami belum bisa memberikan informasi secara spesifik ya apa materinya seperti apa, substansinya terkait ini seperti apa gitu ya. Namun demikian kami memastikan bahwa perkembangan perkara ini tentu nanti kami akan informasikan kepada masyarakat. Begitu Mas Erwin. Kami masih punya waktu 1x24 jam dan nanti kalau memang proses itu sudah selesai semua pasti segera kami informasikan. Seperti apa konstruksi perkaranya dan siapa saja yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau dengan bahasa lain adalah selapan sebagai tersangka. Begitu Mas Erwin. Siapa saja yang bisa diperkarakan secara hukum. Ini pertanyaan kami berikutnya juga Pak. Begitu ada kabar ini, berapa orang yang ditangkap bersama dengan Pak Edi Prabowo dan siapa saja mereka sebagai gambaran bagi kami? Iya, sejauh ini ada beberapa pihak memang yang kemudian diamankan dan dibawa di gedung merah putih ya. Lebih dari 10 orang informasi yang kami terima. Dan saat ini masih dalam proses permintaan keterangan kepada pihak-pihak tersebut. Tentu informasinya nanti kami informasikan lebih lanjut perkembangannya seperti apa. Sejauh itu yang bisa kami sampaikan. Demikian Mas Erwin. Di tengah 1x24 jam proses penyidikan dan pemeriksaan bagi kawan-kawan media Pak informasi kira-kira hari ini statement yang bisa dikeluarkan oleh KPK ada di jam berapa? Apakah hari ini juga? Karena kami ingin tahu siapa saja yang terlibat. Apakah ini inner circle-nya Pak Edi Prabowo atau beberapa klien beliau atau seperti apa? Tentu nanti kami akan informasikan Mas Erwin ya. Jadi saya lagi tentu karena ketentuan di Undang-Undang KPK itu ada di sana asas akuntabilitas, kemudian transparansi. Ini pasti kami sampaikan nanti setiap perkembangan dari penanganan kasus ini. Karena ini masih dalam proses penanganan penyelidikan dan saya lagi bahwa waktu 1x24 jam itu masih terus berjalan. kami mencari apakah ada indikasi peristiwa pidana. Kami belum bisa sampaikan lebih lanjut dan spesifik apa yang kemudian menjadi substansi materi dari pemeriksaan tersebut. Begitu ya Mas Erwin ya. Baik Pak Ali. Nah berarti nanti akan segera dilakukan gelar perkara oleh pimpinan KPK langsung jika pemeriksaan dan proses penyelidikan ini sudah selesai Pak ya. Nanti prosesnya seperti itu. Begitu. Tentunya begitu Mas. Jadi proses jika kemudian nanti ada peristiwa pidana dan memang ada ditemukan siapa yang telah hitapkan sebentar sangka kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui forum konsensi pers. Begitu ya. Ya. Mengingat ini kegiatan tangkap tangan biasanya kan yang kami tahu dari case study sebelumnya OTT ini prosesnya biasanya lebih cepat kali ini seperti apa Pak? Dan bagaimana kan dengan status hukum? Apakah sudah ada penetapan ini untuk status hukum dari EDI Prabowo dan mereka-mereka yang terlibat ini? Iya tentu sekali lagi Mas Erwin ini kan masih berproses begitu ya baru diamankan tadi malam pemeriksaan masih berlanjut sampai hari ini sampai pagi ini baru kemudian nanti mekanismenya ada gelar perkara ada ekspos baru kemudian nanti hadil itulah yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Begitu ya. Baik. Pemerintahan kami baru saja ini kaitannya utamanya dengan benih lobster. Apa yang perlu kami pahami Pak mengenai benur atau benih lobster ini? Iya. Saya kira ini sudah masuk substansi ya Mas Erwin ya yang nanti sedang diproses dan sedang digali lebih lanjut dan dimintai beberapa keterang berat pihak-pihak. Gitu ya. Ini masih proses Mas Erwin. Tentu nanti konstruksi perkara ini secara lengkap gitu ya kami akan sampaikan kepada masyarakat. Jadi mohon bersabar dulu sekarang teman-teman masih bekerja untuk menyelesaikan proses penyelidikannya. Begitu Mas Erwin ya. Baik. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih.